Halo Bang, pada tanaman yang melakukan metabolisme asam krasulase, peningkatan CO2 terjadi di malam hari, sebab tanaman yang melakukan metabolisme asam krasulase merupakan suku lenta yang pada umumnya hidup di daerah kering dan panas. Nah, jadi tanaman yang melakukan metabolisme asam krasulase atau dalam kata itu tumbuhan CAM, itu adalah tanaman yang melakukan peningkatan CO2 pada malam hari. Salah satu contohnya itu kaktus. Dan kenapa ia melakukan peningkatan CO2 di malam hari? Itu karena ia hidup di suasana yang panas dan ini untuk mengurangi penguapan air. Jadi, peningkatan pertama itu benar, peningkatan kedua itu juga benar, dan ada hubungan sebab-akibat. Jadi, jawabannya itu A. Tetap semangat dan sampai jumpa! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!